Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan uji materi sistem pemilu. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan dua orang ahli dari pemohon. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis MGN, ada Liz Pratiwi dari Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Liz. Liz bagaimana jalannya sidang uji materi sistem pemilu kali ini? Valen, sidang uji materi sistem pemilu yang dikelar di MK dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Sidang hari ini merupakan sidang ke-12 untuk perkara nomor 114 PUU 20-2022. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan dari dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Dua saksi ini merupakan Fritz Edward Siregar dan juga Agus Riwanto. Keduanya merupakan ahli hukum tata negara yang juga pernah menjadi penyelenggara pemilu, baik itu di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dalam keterangannya, Fritz Edward Siregar yang sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner bawaslu menjelaskan bahwa sistem pemilu ini dapat berubah sesuai dengan kondisi untuk mendukung demokrasi. Menurutnya apabila perubahan ini dilakukan sesuai dengan konstitusi transparan, maka tentunya perubahan hukum tersebut dapat dilakukan. Karena menurut Fritz bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia ini dapat menyebabkan banyaknya suara yang tidak sah, kemudian juga manipulasi suara hingga mengganggu rekapitulasi suara. Sementara itu Agus Riwanto sejalan dengan Fritz mengatakan bahwa sistem pemilu yang saat ini berlaku ini justru melemahkan organisasi partai politik dan juga identitas dari kepartaian. Karena caleg yang terpilih ini umumnya tidak mencerminkan atau tidak memiliki nilai-nilai dari kepartaian. Tentunya hal ini mendapatkan tanggapan langsung, baik itu dari hakim maupun pihak terkait yang berada di ruang sidang. Salah satunya menegaskan bahwa seharusnya partai politik ini memberikan nilai-nilai atau kelas politik terlebih dahulu agar caleg yang nantinya terpilih dalam pemilu ini sudah memiliki nilai sesuai dengan yang dianut oleh partai politik itu sendiri. Dan selain sidang yang berlangsung pada hari ini yakni mendengarkan keterangan dari dua orang saksi ahli dari pemohon, sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga sudah mendengarkan keterangan baik itu dari pihak pemohon langsung, dari pihak DPR, pemerintah, dan juga pihak terkait lainnya. Valen. Liz, kapan sidang uji matri sistem pemilu ini akan selesai? Valen, menurut juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, bahwa usainya atau keputusan terkait dengan sidang uji materi sistem pemilu ini memang tidak dapat dipastikan karena bergantung dari dinamika sidang. Namun, menurutnya jika keterangan pada hari ini yang disampaikan oleh dua orang saksi dari pemohon dinilai cukup, maka sidang hari ini dapat menjadi sidang terakhir. Namun apabila masih ada saksi yang ingin dihadirkan, baik itu dari pemohon, dari pihak terkait maupun pemerintah, ini tentunya akan diberikan waktu tambahan untuk sidang terkait dengan uji materi sistem pemilu ini. Sementara itu, apabila sidang nantinya dinilai cukup, maka Majelis Hakim akan langsung melakukan pembahasan. Pembahasan dari Majelis Hakim ini dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diprediksi kapan selesainya. Belum adanya keputusan terkait uji materi sistem pemilu, tentunya memberikan ketidakpastian dan juga kebingungan bagi banyak pihak termasuk dari partai politik, terutama terkait dengan pendaftaran caleg. Pasalnya, pendaftaran caleg ke KPU ini paling lambat harus dilakukan pada tanggal 14 Mei 2023, yang artinya hanya sekitar satu bulan lagi. Dan tentunya pendaftaran ini dilakukan menggunakan sistem proporsional terbuka yang saat ini masih berlangsung di Indonesia. Apabila nantinya usai dilakukan pendaftaran, kemudian MK mengeluarkan hasil yang berbeda dengan sistem yang saat ini berlaku, ini dapat dikhawatirkan, dapat menibulkan konflik internal di kalangan partai politik. Salah satunya adalah gugatan yang dapat dilakukan oleh caleg apabila batal dicalankan oleh partai politik tersebut. Demikian Valen, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Liz Pratewi untuk informasi Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi.